16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai ke atas itu Itu sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi Kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia, salam sejahtera selalu Buat para pemirsa dimanapun berada Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ni'matnya buat kita semua Ni'mat kesehatan, sehat zahir maupun batin Dengan sehatnya zahir dan batin maka insya Allah segala kegiatan ataupun aktivitas akan mudah dan lancar kita laksanakan Utama yaitu aktivitas kita sebagai seorang suami mencari nafkah untuk anak dan istri Berjumpa kembali dengan saya Zon Ben Nusen pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya tampil di hadapan para pemirsa Kali ini lagi-lagi kita akan membicarakan tentang Senjata ataupun tongkat sakti yang ada pada diri kita Nah itu senjata ataupun tongkat sakti yang ada pada diri kita Kali ini yaitu beragam pertanyaan yang ditanyakan kepada saya Dan beragam juga metode yang kita jumpai ya Cara membesarkan dan memanjangkan yang namanya alat vital Namun sekarang ini akan kita bahas tentang pertanyaan Usia berapa tahunkah? Yang masih bisa misalnya Usia berapa tahunkah yang masih bisa? Kita besarkan dan kita panjangkan alat vital Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Jadi usia ya kalau usia yang bisa masih bisa ya Kalau kita sudah berjalan jurni kita hitung ya Kita hitung dari 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai ke atas itu Itu sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi Kecuali ya Kecuali kita keraskan itu bisa Nah itu kita keraskan Jadi Tidak menjadi masalah ya Kecil atau besarnya Yang penting ereksinya kuat Nah itu Ketika dia bangun kokoh dia seperti Satria Bajah Hitam Seperti saya Maksudnya bukan saya cintakan Saya sudah tua Tetapi insya Allah kokoh seperti Bajah Hitam Tetap semangat Nah itu tetap semangat ya Tetap semangat Jadi Besar sebesar apapun ya Sebesar apapun Kalau dia Cuma Silahnya ya Tiga kali atau berkali sudah keluar Sudah mencerat Itu Tidak anu juga ya Jadi bagaimana juga Sekarang kita sudah berusia lanjut Ya Mari kita fokus Bagaimana kita jaga kesehatan kita Agar Kita punya tompak sakti Keras dan kokoh Nah itu tidak perlu besar Nah itu Yang penting Kuat dan kokoh Jadi bagaimana caranya Menjaganya Yang utama Yaitu kita harus menjaga kesehatan Banyak-banyak kita minum hair putih Jangan kuat bergadang Sudah itu Kalau kita Prokok berat Kurangilah sedikit Prokok ya Kalaupun kita Seorang Peminum alkohol Kita hentikan Kita hentikan Kita jangan 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 kita minum lagi Alkohol Itu sangat berpengaruh Sekali Bagi kita yang sungguh Bersia lanjut Jadi Sekali lagi Saya tegaskan Walaupun Dipijat ke sana Kemari Ya Dikasih ini Dikasih itu Namun Tidak akan memberi Efek apapun Maksudnya efek apapun Efek panjang dan besar Bagi kita yang sudah Bersia lanjut Jadi yang masih bisa Kita perbaiki Yaitu Boleh kita katakan 15 tahun ke bawah Kalau sudah 15 tahun ke atas Itu Berarti kita Sama seperti kita Yaitu Memupuk Pohon yang telah mati Tidak ada gunanya kita Memupuk Pohon Yang telah mati Walaupun Pupuk itu harga Milyaran kita beli Kita pupukkan ke pohon Sudah mati Itu pohon itu Tidak akan tumbuh kembali Demikian Para pemirsa Kebersamaan kita Sekali lagi Mengapa sih Asik ini Saja dibicarakan Tentu Saya hanya Memberi Memberi Apa Setelahnya Ilmu lah Yang beri gambaran Bahwasannya Yang namanya Mestr. V Ataupun Tokah Sakti ini Bagi kita yang sudah Bersia lanjut Tidak bisa Dibesarkan Dan Dipanjangkan Lagi Bersalah kita Bagaimana Agar kita punya Tokah Sakti itu Keras dan kuat Dan Tahan Lama Itu yang penting Kalau sudah gitu Keras Kuat Tahan lama Nah gini ya Seperti Satria Bajah Hitam Semangat Baik Para pemirsa Semoga ini berumuman Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh